Jadi ya udah asik lah, udah santai dia tuh, kadang-kadang dia mainin juga peran-perannya dia yang emang kuncian gitu, dia ngerti lah cara main, cara ngomong, cara kapan berhenti ngomong, cara masuknya kapan gitu, dia udah ngerti gitu, jadi ya untuk umuran dia, terus nge-blend sama orang-orang yang hitungannya udah lebih dulu, nge-hosting, dia bisa masuk secara smooth gitu, gak yang matah-matahin, gak yang bikin suasana aja gimana-gimana, tapi nge-blend gitu, jadi sama-sama ngebangun acara. Terima kasih. Ilmunya, bisa aku serak karena mereka juga memberi, baik banget mereka. Oh iya, dia pengen banget gitu kan, dia pengen banget, banyak yang dia pengenin tuh, pengen dia pengen kayak apa sih, terus dia gitu, pengen punya single udah punya single, terus sekarang pengen belajar main drum, terus habis itu dia sekarang lagi belajar gitar, banyak belajar itu anak-anak, bagus lah, jadi anak muda harus selalu mau blue band, gitu, mau jadi be actor, be actor. Kenapa sih Annes pengen jadi seperti Tafi Ahmad? Ah itu, menurut aku, dia tuh tau dia harus berbuat apa, dia tuh tau harus bagaimana saat dihadapi oleh berbagai macam situasi, dia mampu melakukan apapun yang disuruh sama tim kreatif atau apapun itu. Nah, disitu tuh aku salut, ya orang apa kelemahannya ya, kok dia acting bisa, presenting bisa, ngelawak bisa, semua bisa gitu, sampe bisnis pun sukses gitu. Terus, kenapa anggah untuk nyiru hal-hal positif dari orang ini, gitu. Bisa tujuan hidup lu apa sekarang? Lu pengen rumah? Pertama pengen beli rumah. Iya, pengen beli rumah, pengen bagian orang tua, pengen punya tabungan. Iya, pasti. Itu dulu tuh goals lu tuh, tapi kalau ada hati yang nyangkut, ya memang bisa membuat lu semangat, membuat lu lebih baik, gak apa-apa buka. Siapa tau itu jodoh lu. Pengen punya rumah seribu meter gitu kan, kayak aku harus kayak Kang Denny, Kang Denny kan rumahnya gede terus seribu meter gitu kan. Itu salah satu kepanutan dia juga gitu. Terus banyak sih impian-impian dia yang lain. Yang paling pertama sekarang yang paling atas itu rumah. Rumah seribu meter. Terus hajiin satu keluarga, pengen buka usaha supaya penghasilannya gak cuman dari syuting. Terus juga pengen banget punya anak mobil sport yang dua pintu. Sama apa ya, mungkin menyelesaikan sekolah adik-adik kali ya itu harus.